Walaikumsalam Duh, kamu kok temen pulangnya cepet? Kenapa sih? Kamu ada masalah di kantor? Aku ngabis pikir sama Bayu Kok bisa sih dia ngelakuin kayak gitu? Bisa-bisanya dia cariin duit 300 juta di rekening aku Tanpa sepertahuan aku sendiri lho Kamu serius? Bayu berani gitu ngelakuin itu? Iya lho Jadi tadi aku ke bank Aku mau nyairin sejumlah dana buat klien dan juga gaji karyawan Terus manajer banknya bilang Hari ini juga Ada yang nyairin dana 300 juta Dengan cek yang udah aku tanda tanganin Padahal aku gak ngerasa tanda tanganin cek itu Terus kamu tau dari mana kalau Bayu ngelakuin? Kamu punya buktinya, Bim? Aku emang belum punya buktinya lho Tapi feeling aku Ini semua pasti perbuatan Bayu Kenapa aku bisa bilang semua ini perbuatan Bayu? Karena tadi di bank lho Bayu nelfon manajer bank itu Dan dia bilang dia butuh pinjaman uang Manajer itu nolak pinjaman itu lho Aku sih berharap feeling aku ini salah Apalagi Bayu itu sahabat aku sejak kecil Masa sih dia ngelakuin ini semua sama aku? Apa mungkin Bayu ngelakuin semua ini karena dia mau bales dendam sama aku? Bales dendam apa, Bim? Karena aku udah nikahin kamu Jadi dia mau menghancurkan aku Termasuk ngambil semua uang aku Gak baik, Bim Berpasangkan negatif kayak gitu Iya lho Aku juga gak mau berpasangkan negatif sama Bayu Tapi gimana kalau feeling aku ini benar? Gimana kalau Bayu emang ngelakuin ini semua? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Lho Kalian kok keliatan tegang Tapi gak Gak sedang ribut kan? Gak ada apa-apa ya Kita baik-baik aja kok Bimu cuma ada sedikit masalah kecil di kantor aja Iya ya Aku sama Luna gak ada masalah kok Kita baik-baik aja Syukur-syukur Ayah senang kalau kalian baik-baik semua Berdasarkan catatan dari bank Uang 300 juta kamu Itu ditransfer ke rekening Luna Rekening Luna? Iya, Luna istri kamu Ini, aku juga sudah meng-copy cek yang dipakai untuk mengambil uang kamu Nih kamu lihat, tanda tangannya sama persis dengan tanda tangan kamu Makanya, pihak bank sama sekali gak curiga Ternyata kehidupan pernikahan Bimu dan Luna gak bahagia Luna diam-diam berbuat curang di belakang Bimu Gua bisa manfaatin keadaan ini untuk mendapatkan sifat Bimu Dan juga mendapatkan hatinya Bim, aku ikut prihatin Aku gak nyangka, Luna bisa melakukan hal seperti ini Gak seharusnya, seorang istri bisa memasukkan tanda tangan seorang suami Hanya untuk mendapatkan sejumlah uang Harusnya, Luna bisa meminta itu baik-baik sama kamu Kamu itu udah ditipu mentah-mentah Bim sama Luna Kamu itu cuma dimanfaatin Karena dia tahu, kamu sangat mencintai dia Dan bisa berbuat apa aja untuk dia Tapi saran aku, Bim Kamu gak boleh lemah Kamu itu laki-laki Dan kamu suaminya Harusnya dia menghormati kamu Bukan melecehkan kamu Cukup, Sonia Jangan jelaki-jelaki istri Sel Bim, kok kamu jadi marah sama aku sih? Harusnya kamu marah sama istri kamu Kami 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 Terima kasih.